Laki-laki harga dirinya sangat ditentukan oleh status ekonomi. Jadi bekerjalah yang benar. Jangan hidup di ketiak istri. Jangan hidup di ketiak istri. Ini pesan saya kepada semua. Pengacara Hotman Paris Hutapea skakmat Ferry Irawan. Karena tega menganiaya istrinya Fena Melinda hanya karena permintaan ditolak. Ia tak menyebutkan detail permintaan Ferry Irawan. Namun Hotman mengilustrasikan permintaan di malam dingin yang diduga terkait hubungan ranjang. Hotman turut menyinggung soal laki-laki yang hidup di ketiak istri. Yang diduga juga ditujukan kepada Ferry Irawan. Hotman mengunggah video ini di akun Instagramnya dan mendapat feedback dari Fena Melinda. Hari ini Hotman akan menyambangi polda jatim setelah menerima kuasa dari Fena Melinda. Kini Ferry Irawan mencoba meminta maaf kepada Fena Melinda agar bebas dari jeratan hukum. Ferry bahkan sudah menghubungi mertuanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kepada para laki-laki seluruh Indonesia, pesan saya adalah Satu, kalau kau sudah tidak cinta sama istrimu, kau gak usah gebukin deh, gak usah ke DRT. Dua, kalau ada permintaanmu ditolak oleh istrimu, juga jangan gebukin deh. Harga diri laki-laki gak ada kalau suka gebukin wanita. Terima kasih telah menonton!